Yang pemirsa Kejaksaan Negeri Tebo menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi Jalan Padang Lamu Tebo tahun 2019. 3 tersangka dititipkan ke lapas kelas 2B Muara Tebo. Akibat dari perbuatan para tersangka diperkirakan kerugian negara kurang lebih mencapai 7,3 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Tebo menahan 3 orang sebagai tersangka kasus korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamu Tanjung Kabupaten Tebo tahun 2019. 3 tersangka diperiksa terlebih dahulu di Gedung Kejari Tebo sebelum dibawa ke lapas kelas 2B Muara Tebo, Rabu 15 Juni 2022. 3 tersangka tersebut ialah Haji Ismail Kontraktor. Insinyur Tetap Sinulingga, Kepala Bidang Bina Marga Dinas KUPR Provinsi Jambi. Dan Suwarto Direktur PT Nai Adipati Anom. PT Nai Adipati Anom yang merupakan perusahaan yang dipakai oleh Ismail untuk mengerjakan proyek tersebut. Terlihat para tersangka digiring ke mobil tahanan lalu diantar ke dalam lapas kelas 2B Muara Tebo. Diketahui pada 2019 PT Nai memenangkan lelang pengerjaan proyek Jalan Padang Lamu untuk keruah Simpang Lokpon Tanjung dengan dana sebesar 7,3 miliar rupiah bersumber dari APBD Provinsi Jambi. Dalam perjalanan, pekerjaan proyek tersebut disinyalir tidak sesuai kontrak. Namun pembayaran tetap dilakukan ke kontraktor, diperkirakan potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh para tersangka pada proyek tersebut berkisar 1,7 miliar rupiah. Tim penyidik menahan 3 tersangka untuk 20 hari ke depan. Apabila selama pemberkasan administrasi masih dibutuhkan penahanan lagi, maka akan diperpanjang selama 40 hari. Untuk melengkapi berkas kasus tersebut, Kejari Tebo telah memeriksa sekitar 24 saksi. Tim penyidik akan menerapkan Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih telah menonton!